Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kuali sebesar yang digagas oleh Presiden Jokowi Dan disambut oleh para politisi Pimpinan partai-partai politik Yang melakukan pertemuan di istana beberapa waktu lalu Direspon oleh Pak Jeka Pak Jeka ini adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jadi masih sangat berpengaruh Karena juga kita lihat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Kemudian Ketua Umum Partai Golkar Arlang Hartarto Kemudian Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohamed Iskandar Sohan Atau bersilaturahim ke Pak Jeka Pak Jeka tentu merespon perkembangan politik Dan tentu mereka sampaikan kepada beliau Terutama adanya gagasan Untuk membuat koalisi besar Tentu Jeka menyambut hal itu sebagai hal yang positif Tetapi Jeka di dalam berbagai pernyataannya yang dimuat di media sosial Menegaskan bahwa memang gagasan itu bagus Tetapi tidak realistik Tidak mudah untuk mewujudkannya Menurut dia ini kan banyak partai politik di Indonesia Paling kurang itu tiga pasangan calon presiden Bahkan lebih dari itu lebih bagus lagi Karena ini kan banyak partai politik Makin banyak calon presiden Makin banyak pilihan rakyat Untuk memilih yang terbaik dari yang ada Nah itu respon Pak Jeka Bahwa ya bagus Tapi tidak mungkin Atau sulit untuk diwujudkannya Persoalannya mengapa sulit untuk diwujudkan Ya Prabowo tentu dia gak mau menjadi jawabres Sebab partai dia Sudah memutuskan Bahwa Prabowo adalah calon presiden Republik Indonesia Pemilu 2024 Nah Yang menjadi persoalan juga adalah Airlangga Hartato Partai Golkar pun Sudah juga memutuskan Bahwa dia adalah calon presiden dari partai Golkar Begitu juga Muhammad Iskandar Juga sudah diputuskan Oleh partai dia Bahwa dia adalah calon presiden Untuk pemilu 2024 Jadi semua mau jadi calon Dan itu partai politik Atau partai mereka itu telah memutuskan seperti itu Jadi sekurang-kurangnya mereka itu Harus menjadi calon wakil presiden Misalnya Airlangga mungkin barangkali Muhammad Iskandar Tapi kan Kalau menjadi dua pasang Bagaimana siapa yang jadi presiden Sementara Megawati Soekarno Putri Sudah Mendeklarasikan Ganjar Sebagai Calon presiden PDIP Pada pemilu 2004 Jadi kalau hanya dua pasang saja Prabowo sudah mengatakan Tidak mau Nah sekarang Prabowo Dia mau bermitra dengan siapa Berdua dengan siapa Apakah Airlangga Apakah Muhammad Iskandar Nah itu yang Berpertanyaan Yang mengemuka Di Di publik Nah sekarang Partai Ahmad Nasional Dia mau Bergabung kepada siapa Kan Hampir pasti Dan Sudah pasti Koalisi Indonesia Bertatu itu Sudah bobar Sehubungan Dengan P3 Sudah mencalonkan Ganjar Kan ada tiga Partai Yang mendukung Atau membentuk Koalisi Indonesia Bersatu Yaitu Golkar Kemudian Partai Ahmad Nasional Dan P3 P3 sudah mendukung Ganjar Nah padahal P3 Golkar Dengan PAN Kalau bergabung Belum bisa Mencapai Presidencial Threshold 10-20% Jadi ini masalah Yang dihadapi Nah oleh karena itu Golkar Telah melakukan Silatrahim Ke SBE Kemudian Dengan Ketua Umum Partai Demokrat Yang membuju AHY Untuk Jadi calon Wakil Presiden Tentu Calon Presidennya Adalah Air Langga Kenapa? Karena Air Langga Kan lebih besar Partainya Kira-kira kayak Begitulah Tapi persoalan Yang dihadapi Ini juga Elektabilitasnya Itu tidak Memadai Bagaimana ini Biji calon Presiden Sementara elektabilitasnya Tidak memadai Tapi ujung-ujungnya Kalau kita lihat ini Ingin memotong Supaya Anies itu Tidak ada Partai yang Mendukung dia Kalaupun Partai Nasdem Konsisten Mendukung Dengan PKS Konsisten Kalau mereka Berhasil Menggait Partai Demokrat Maka sudah selesai Begitu juga Sebaliknya Berbagai Ini dalam keadaan Tidak baik-baik Saja Nah ini persoalannya Pak Nah sementara Di DKI Sendiri Juga PDIP Kan adalah Yang terbesar Memperoleh Kedudukan Di DPRD DKI Jakarta Dan partai-partai Pendukung Resim Nah mereka Mengatakan Anies ini gagal Katanya Pokoknya DPRD DKI Mengatakan Anies gagal Tujuan Ini ingin Menghabisi Anies Karena Kekuatan Anies itu Adalah Dari Rekam Jejak Dan rekam Karya Yang Diatunjukkan Nah mereka Mengatakan Anies Tidak bisa Berbuat Apa-apa Jadi Ujung-ujungnya Semua Permainan Yang terjadi Ini adalah Ingin Menghabisi Anies Karena Mereka Melihat Walaupun Semua Lembaga Survei Itu Mengatakan Anies Itu Pokoknya Berada Di posisi Buncit Tidak Wakal Menayang Yang Peroleh Elektabilitas Tertinggi Itu Adalah Ganjar Dan Prabowo Ini semua Permainan Yang tidak Habis-habisnya Tetapi Kita ingin Mengatakan Bahwa Mari Kita Ini berkali-kali Saya katakan Mari kita Wujudkan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Pemilu Yang Tanpa Kecurangan Dan Tentu Kita Berharap Berharap Presiden Jokowi Presiden Jokowi Itu Bukan Presiden Yang Hanya PDIP Presiden Untuk Seluruh Bangsa Indonesia Seluruh Partai-partai Politik Seluruh Elemen Masyarakat Dan Dan Tentu Sebaiknya Kita Sarankan Supaya Berada Di posisi Yang Netral Yang Mengayomi Semuanya Jadi Kalau terjadi Apa-apa Ada tempat Terujukan Ya Presiden Tidak Memihak pada Siapapun Dia Adil Dia Negarawan Dan sebagainya Saya kira Itu yang Kita Perlukan Kalau Tidak Bisa Kita Mengalami Masalah Yang Sangat Sulit Jadi Saya kira Ini Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Terima Kasih Atas Perhatian Kita Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh